Masyarakat tanah air kembali digemparkan dengan informasi terbaru dari dunia dangdut Indonesia, bagaimana tidak, beredar kabar di salah satu pemberitaan media ternama Tanah Air, yang mana menyebutkan, Bukharsiwi Ahmad selaku SCM Indosiar mengancam tak akan menyelenggarakan lagi acara ajang pencarian bakat penyanyi dangdut, jika Lesti tidak kembali di panggung dangdut stasiun televisi Indosiar. Baik itu acara Liga Dangdut Indonesia atau LIDA, di Akademi, Dekoplo maupun lainnya. Pernyataan dari wanita yang akrab di sapa Bukharsiwi tersebut, langsung menimbulkan berbagai reaksi dari para netizen di media sosial. Terlihat, tak sedikit dari mereka yang mengaku kecewa dengan keputusan dari Bukharsiwi itu. Ada juga yang mengatakan, sangat disayangkan jika ajang dangdut tidak selenggarakan lagi, mengingat, seni dangdut merupakan musik khas Indonesia, jadi untuk mencari putra-putri terbaik bangsa dalam menerus seni dangdut ke depan, sudah barang pasti dicetak lewat kontes kompetisi dangdut. Bukan rahasia lagi, stasiun televisi Indosiar sudah sangat banyak melahirkan penyanyi-penyanyi dangdut muda dengan talenta yang tak perlu dipertanyakan lagi. Baik itu dari kontes LIDA, Akademi, Dekoplo maupun lainnya. Bahkan beberapa diantaranya sudah menjadi artis dangdut papan atas tanah air, dengan bayaran menyentuh angka ratusan juta saat ini untuk sekali manggung. Harus diakui, semua para jebolan-jebolan terbaik dari ajang dangdut Indosiar. Tetap dibekali dengan berbagai skill setelah lulus dari ajang tersebut, baik itu di bidang tarik suara, kemampuan dalam bermain alat musik maupun pembentukan moral, sikap dan karakter. Maka tak heran, jika semua para jebolan dari ajang dangdut Indosiar sangat diperhitungkan di panggung musik entertainment tanah air. Selain dari itu, semenjak Lesti Kejora tak lagi aktif bahkan bisa dikatakan tak pernah hadir di televisi Indosiar, aura khas dangdut di TV tersebut seakan sirna di mata masyarakat. Menurut survei, banyak para pecinta musik dangdut Indonesia tak lagi melihat semua program Indosiar selama beberapa bulan ini, dengan alasan tidak adanya Lesti Kejora. Menariknya lagi, sempat beredar kabar di berbagai media sosial, ajang dangdut Dekoplo Indosiar terpaksa dipercepat, karena sepi penonton dan ratingnya buruk. Banyak yang mengatakan, hal itu terjadi disebabkan karena Lesti Kejora tak mau menjadi dewan juri dalam acara tersebut. Terkait dengan pernyataan Bukharsiwi, banyak para warganet yang meminta dan mendoakan, semoga Indosiar mengurungkan niatnya tersebut. Dan terus menyelengarakan ajang-ajang dangdut di setiap tahunnya, guna mencari talent-talent muda dan berbakat sebagai penerus seni dangdut ke depan nanti. Begitulah informasinya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share and comment. Jangan lupa like, share and subscribe, like, share and subscribe, like, share and subscribe.